Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Dio KDR Oke teman-teman apa kabarnya ya Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan amin Di kesempatan kali ini teman-teman Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman Terkait dengan informasi penting teman-teman ya Dari Badan Kebegawaian Negara teman-teman atau PKN Dan kita harus mengingatkan kembali teman-teman ya Bahwa untuk hari ini teman-teman ya Jadi untuk hari ini 26 Juli 2021 Itu adalah batas dari akhir teman-teman ya Dari pendaftaran P3K Guru ya Maupun CPNS lah Tentunya teman-teman disini sudah kita berikan informasi sebelumnya ya Bahwa untuk jadwal ya Untuk jadwal Apa namanya Pendaftaran ya Baik itu CPNS maupun P3K Guru Itu berakhir pada 26 Juli 2021 Nah tentunya Bagi kalian teman-teman yang belum menyelesaikan pendaftaran ya Sampai dengan resum dan juga mencetak bukti pendaftaran Hari ini teman-teman ya segera diselesaikan ya Misalkan masih ada masalah ataupun ada problem ya Ada yang belum terselesaikan untuk segera diselesaikan dan akhiri pendaftaran kalian Hari ini juga teman-teman sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya Jangan sampai teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran tetapi teman-teman tidak bisa Mengikuti seleksi ya dikarenakan belum final resume Ya Nah ini informasinya apa kita akan membahas lebih jauh teman-teman Tapi sebelumnya teman-teman bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya BNN selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Yang pertama kita lihat informasi dulu ya Dari Bapak Muhammad Ridwan teman-teman ya Disini ada informasi teman-teman ya Jadi masih ada 11 ribuan akun teman-teman ya Untuk P3K 2021 ya Jadi artinya P3K guru teman-teman Jadi dia sudah membuat akun ya Dia sudah mendaftar akun tetapi Belum melakukan final resum ya Jadi artinya teman-teman ini sudah mendaftar Ya tetapi belum melakukan final resum Jadi artinya dia belum mencetak atau belum mengakhiri pendaftaran Nah Terkait disini teman-teman yang perlu ditekankan adalah Apapun masalahnya ya Jadi apapun masalahnya Lakukan final resum sebelum 26 Juli Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya Jika tidak ya Anda dianggap belum mendaftar seleksi P3K guru Jadi ini peringatan ya Bagi teman-teman Yang ingin mengikuti seleksi P3K guru Nah Jika teman-teman tidak menyelesaikan ya Atau tidak menyelesaikan final resum ya Sebelum 26 Juli Pukul 23.59 Maka Anda dianggap belum mendaftar seleksi P3K guru Nah tentunya Tidak dianggap sebagai peserta ya Sebelum perang pun sudah dinyatakan kalah Artinya teman-teman Jika hari ini tidak menyelesaikan Maka teman-teman Tentunya tidak masuk ke dalam daftar seleksi P3K Ya tentunya teman-teman langsung otomatis disk Ya artinya Teman-teman tidak bisa mengikuti seleksinya Ya seperti itu teman-teman Yang kedua teman-teman Kita lihat dari BKD Jatim teman-teman ya Kalau kita lihat di BKD Jatim Di sini kita lihat teman-teman Dari Instagramnya ya Jadi update teman-teman Tanggal 25 Juli 2021 ya Pukul setengah sembilan Jadi kemarin teman-teman ya Yang sudah registrasi Jadi registrasi ini sudah membuat akun Mungkin dia sudah mengisi biodata teman-teman Nah ini yang Submit 40 ribu teman-teman Jadi masih ada 7 ribu akun Yang belum menyelesaikan pendaftaran teman-teman Jadi dari Jatim saja teman-teman ya Sejatim Bahwa masih ada 7 ribu Yang belum menyelesaikan Apa namanya Pendaftaran Tentunya jangan sampai teman-teman Teman-teman ternyata ada di dalam 7 ribu ini Ya pastikan teman-teman kemarin Yang sudah melakukan reset atau belum ya Jadi yang bagi teman-teman ya Ini yang CPNS ya Jadi pastikan teman-teman sudah ada Dua tombol ini ya Dua menu Untuk cetak kartu informasi akun Dan juga cetak kartu pendaftaran CASN Jadi teman-teman nanti silahkan Kedua-duanya cicetak Nah kalau sudah cetak ini teman-teman Berarti teman-teman sudah Selesai ya Melakukan pendaftaran Nanti teman-teman tinggal menunggu saja ya Menunggu saja untuk seleksi administrasi Ya semoga saja nanti seleksi administrasinya Teman-teman semuanya bisa lolos Yang kedua teman-teman yang P3K guru teman-teman ya Tentunya teman-teman ketika kemarin Melakukan reset password ya Melakukan reset password Nah ketika teman-teman Sudah melakukan reset password ya Jangan lupa diakhiri kembali teman-teman ya Jadi diselesaikan kembali Sampai dengan sama ya Jadi teman-teman nanti sampai ada Tiga menu ini ya Ada menu reset pendaftaran Ada cetak kartu informasi akun Dan yang terakhir adalah Cetak kartu pendaftaran CASN Ya jangan sampai teman-teman nanti Sudah mengisi biodata Sudah mengaput berkas ya Sudah resume Tetapi teman-teman tidak Mengakhiri ya Atau tidak menu final Dari pendaftaran itu Nah jadi tentunya teman-teman nanti Tidak termasuk ke dalam Daftar ya Sebagai calon Peserta seleksi B3K maupun JPNS Di tahun 2021 ini Ya jadi Segera untuk diselesaikan Nah Yang berikutnya teman-teman Kita juga informasikan lagi ya Jadi nanti Terkait dengan Ini teman-teman ya Jadi ini Dari Badan Kebagiwa Negara Republik Indonesia Teman-teman ya Ini data ini diambil 25 Juli 2021 ya Pukul 14.43 Ya disini ternyata Setelah direkap teman-teman Semua yang sudah mengisi Formuler ya Ini baik JPNS B3K Baik JPNS maupun B3K Guru teman-teman Ini ternyata Yang mendaftar teman-teman ya Sudah 3.961.429 Nah disini ternyata Yang submit teman-teman Sudah 3.95.581 Ya disini kalau kita lihat Teman-teman ini masih Ada sekitar 9.000 teman-teman ya 9.000 lebih ya Yang belum melakukan Submit Sorry Sekitar 9.000 ya Yang belum melakukan Submit Atau belum mengakhiri Pendaftaran ya Padahal kalau kita lihat Teman-teman Untuk pendaftaran Sudah diperpanjang ya Sampai dengan hari ini Nah tentunya teman-teman Jangan sampai Teman-teman tidak melakukan Apa namanya Submit Atau Mengakhiri pendaftaran itu Yang Kita cek teman-teman Kalau di top 10 instansi ya Jadi instansi yang paling tinggi Itu ada disini ya Kementerian Hukum dan HAM Ya terus Disini ternyata Provinsi Jawa Timur Masuk ke urutan ke-6 Teman-teman ya Terus disini Yang paling 10 terbesar Teman-teman ya Disini Nah disini juga ada Lagi teman-teman Untuk yang 10 ya Mulai dari Kabupaten Waropen Ya dan seterusnya Disini ternyata Teman-teman harus Hati-hati ya Teman-teman ya Terliti dan hati Dalam mengisi formulir ya Sekali lagi Segera dicek formulirnya Yang sudah yakin Pasti silahkan Disubmit Nah terkait dengan Mungkin teman-teman Yang masih bingung ya Terkait di P3K Kemarin ada informasi Terkait dengan Tombol reset Teman-teman ya Apa namanya Dari Tombol reset Teman-teman nanti Bisa cek aja Di video kita Teman-teman ya Di komunitas Nah ini kemarin Mungkin ada Bapak ibu guru ya Yang Melakukan Tombol reset ya Jadi Mungkin Bagi kalian ya Yang mungkin Belum melakukan Tombol reset ya Disini ternyata Kita informasikan Kembali teman-teman ya Bahwa Tombol reset ya Tombol reset ini Khususus untuk P3K guru teman-teman ya Nah disini ada Reset pendaftaran Nah kita informasikan Kembali teman-teman Tombol reset itu Dapat dipilih Apabila Ini ya Ada formasi Tetapi sistemnya Terkunci Artinya Guru dengan penugasan Di sekolah induk Yang terdapat formasi Dan seharusnya Dapat melamar Ke formasi tersebut Namun Formasinya Tidak dapat dipilih Dikarenakan Kota formasi yang terkunci Sehingga terpaksa Melamar ke formasi Di sekolah lain Jadi artinya Bagi teman-teman Yang kemarin Ada formasi Di sekolah induk Tetapi belum bisa Memilih Di sekolah induk Ya Ternyata teman-teman Sudah memilih Dari sekolah lain Ya segera Untuk melakukan reset Reset pendaftaran Teman-teman Silahkan kembali Mendaftar di sekolah induk Yang B Teman-teman Tidak ada formasi Sistem terkunci Jadi guru dengan penugasan Di sekolah induk Yang tidak terdapat formasi Dan harusnya Dapat melamar Ke sekolah lain Yang masih memiliki Sisa kota formasi Namun Formasinya Tidak dapat dipilih Dikarenakan Kota formasi yang terkunci Jadi teman-teman Yang Di sekolah induk Tidak ada formasi Tetapi teman-teman Tidak bisa memilih Sekolah lain Lakukan reset Biar nanti teman-teman Bisa memilih Di sekolah lain Pastikan bahwa Sekolah tersebut Ada sisa kota Formasinya Yang terakhir Dijai teman-teman Ini untuk fungsi resetnya Jadi tidak ada formasi Jadi guru dengan penugasan Di sekolah induk Yang tidak terdapat formasi Dan sudah Mendaftar ke sekolah lain Yang tidak memiliki Sisa kota formasi Dikarenakan prioritas Bagi guru yang bertugas Di sekolah lain tersebut Jadi bagi teman-teman Yang mungkin kemarin Sempat daftar di sekolah lain Nah teman-teman Bisa melakukan Disarankan untuk melakukan reset Dan memilih ulang Mana sekolah Yang ada Formasinya Yang masih ada Formasinya Karena tentunya teman-teman Yang kemarin Tidak bisa mendaftar di sekolah induk Dan sudah di reset Tentunya dia akan Kembali lagi Ke sekolah induknya Masing-masing Sehingga teman-teman Yang tidak memiliki Formasi Di sekolah induknya Tentunya dia akan Mendaftar di sekolah lain Maka bisa dilakukan Reset Untuk memilih kembali Sekolah yang ada Sisa formasinya Seperti itu Teman-teman Jangan lupa teman-teman Untuk hari ini 26 Juli 2021 Bagi kalian yang ingin Mengikuti seleksi P3K maupun CPNS Jangan lupa Untuk diselesaikan Sampai Dengan tingkat Final resume Dan mencetak Bukti Pendaftaran Oke teman-teman Cukup sekian saja Terima kasih Sudah menonton video ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini